Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Bari Selamat datang di channel Pernomotor Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum spoiler Wudong Kian Kun atau Martial Universe Season 5 Episode 10 Versi Man Hua nya ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya Keberadaan Lindong di pusat pelelangan Telah diketahui oleh Jin Mu Jelas hal itu membuat rekan-rekan Lindong menjadi panik Jin Mu disitu lalu berkata kepada Lindong Hei meskipun kau menghilangkan sekel roh yang kupasang Di gajah giok putih Kau tak bisa menghilangkan fluktuasi itu Hiu yang melihatnya pun menyahut Hoho sungguh menarik Pecah ini ternyata benar-benar berani Hiu pun tahu saat ini Lindong hanya berada Di ranah puncak manifestasi Sehingga menurutnya sangat mudah Untuk mengakhiri hidup Lindong Bahkan hanya dengan jentikan jarinya Tapi jelas bukan Lindong Kalau ia merasa takut Dengan pedenya ya pun berkata Kalau begitu Ayo kalahkan aku Kalau bisa Dasar sampah Jangan biarkan aku membuatmu Dalam masalah besar Jin Mu pun dengan wajah kesal berkata Meskipun bawahanku sampah Mereka bukanlah sampah yang bisa kau sentuh Kenapa kau tidak mengakhiri dirimu sendiri di sana Jika kau berakhir di tanganku Kau akan lebih buruk daripada mati Lindong pun dengan entengnya menjawab Aku tidak bisa membayangkan Dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri Sampai seperti itu Apakah ini hanya karena kau berada di ranah setengah langkah nirwana Jin Mu pun kini mulai merilis energi di tangannya sambil berkata Aku memberimu kesempatan Tapi kau tidak mengambilnya Hal itu membuat orang-orang pun jadi ketakutan dan segera menjauh Jin Mu lanjut berkata Hei bucah Ingatlah ini di kehidupan selanjutnya Ada beberapa orang yang tidak bisa kau singgung Tembakan energi yuan macan tutul Dan BOOM Tembakan Jin Mu itu Membuat Moling pun langsung berteriak Sungguh energi yuan yang kuat Lindong dua tingkat di bawahnya Bagaimana dia bisa menandinginya Tembakan itu menimbulkan ledakan dan asap yang tebal Orang-orang pun kini menerka-nerka Apakah Lindong sudah mati Dan ternyata Lindong Masih berdiri dengan tanpa luka apapun Para orang-orang pun berteriak Hei dia belum mati Lindong pun lanjut berkata Kukatakan padamu Seseorang yang berada di setengah langkah dari nirwana Tidak memiliki hak untuk berbicara denganku seperti itu Kekaisaran cahaya suci mu Belum terlalu banyak yang mati di tanganku Aku mungkin baru saja membunuh mereka Jika kau tidak puas Aku bisa membunuhmu disini Jin Mu pun balas berkata Melihat kau bisa membunuh banyak orang dari kekaisaran cahaya suci kami Kau pasti punya keahlian Namun tidak ada yang pernah berani mengatakan sesuatu seperti itu di hadapanku Sepertinya aku harus mengambil nyawamu hari ini Untuk tetap bisa membangun posisiku di kota yang Seketika Jin Mu pun merilis senjatanya Lindong pun tak mau kalah Ia pun juga mengeluarkan tombak buaya surgawinya dan berkata Itu jika kau cukup baik untuk Dan belum saja Lindong selesai bicara Jin Mu pun tanpa bahasa bahasa langsung melesat dan berteriak Kau akan menyesali tindakanmu Tapi saat itu sudah terlambat Dan mak Tang 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 Mereka pun kini beradu tombak dengan sangat sengit Baku hantam itu menimbulkan fluktuasi yang sangat dahsyat disitu Mereka pun saling pukul dengan lebih cepat Tapi tiba-tiba saja Lindong pun dikejutkan dengan energi merah yang menyala dari tombak Jin Mu Jin Mu pun disitu lalu berkata Hmm terpangganglah Ma'uvus Seketika tombak Jin Mu mengeluarkan api Akan tetapi Lindong pun kini menyaut dengan enteng Hei hei Aku hanya bercanda Lindong pun kini segera mengeluarkan kekuatan dari tombaknya Yaitu Lolongan buaya surgawi Seketika dari tombak Lindong Muncul gelombang-gelombang yang menyerang Jin Mu Jin Mu pun langsung berkata Hei kau mau menahan seranganku Jin Mu pun lanjut berteriak Tongkat pemencah gunung api suci Seketika Kini dari tongkatnya keluar api yang sangat dahsyat Yang menyelimuti tubuhnya Dan ia pun lanjut melesat kepada Lindong Menghadapi hal itu Tak disangka Lindong pun kini mengeluarkan kekuatan barunya Yang berasal dari klan cahaya suci Yaitu Gajah suci surgawi runtuh Seketika kini keluar api yang membentuk gajah Dan langsung menabrak api dari Jin Mu Dan Mak Tung Seketika Adu kekuatan itu menimbulkan ledakan yang dahsyat Membuat Jin Mu dan Lindong pun mundur Jelas hal itu membuat Jin Mu sangat marah Dan berteriak Hei Beraninya kau berkultivasi dalam seni Bila diri kekaisaran cahaya suci kami Kau akan mati Dan Jin Mu lanjut berkata di dalam hati Sialan Sungguh mewalukan Tidak hanya dia tanpa cekdera sedikit pun Tapi Dia bahkan menggunakan seni Bila diri kekaisaran cahaya suci kami Untuk melawanku Jin Mu pun lanjut berkata kepada Lindong Kau telah menggunakan seni utama Dari kekaisaran cahaya suci kami Dengan cara yang buruk Sungguh memalukan Karena kau sangat menyukai seni Bila diri ini Aku akan membiarkanmu menyaksikan Bentuk yang sebenarnya Dari tangan Jin Mu Kini mengeluarkan cahaya yang sangat terang Cahaya itu Membentuk api gajah yang sangat besar Karena saat ini Jin Mu akan mengeluarkan jurusnya Yaitu Gajah surga wir runtuh Dengan kekuatan penuh Melihat hal itu Mo Ling pun jadi panik Dan berkata Jin Mu telah berlatih seni Bila diri ini Sangat banyak Dia sangat mengenal jurus ini Seperti punggung tangannya Tapi Lindong baru saja mempelajarinya Boyun pun menyahut Ini sangat buruk Jin Mu pun kini lanjut berkata Sudah waktunya Aku mengakhiri pecah ini Dan Mak Wut Seketika Kini gajah raksasa runtuh itu pun Berlari ke arah Lindong Menghadapi hal itu Lindong pun kini Mulai mengangkat jarinya Dan berkata Di mata aku Seni bila diri cahaya sucimu itu Bahkan Itu tidak layak untuk disebut Dan kini Lindong pun mulai Mengeluarkan jurus andalannya Yaitu Belantara besar Memenjarakan Surgawi Orang-orang pun jadi dibuat takjub Dengan jurus itu Mereka pun berteriak Sungguh Fluktuasi yang sangat kuat Seni bila diri apa yang kamret ini gunakan Bagaimana hal itu bisa menyebabkan Kekacauan seperti ini Bahkan Seni bila diri tahap pertengahan manifestasi Tidak bisa melakukan ini Mungkinkah Kamret ini memiliki seni bila diri Tahap tertinggi manifestasi Yang lain pun menyaut Seni bila diri tahap tertinggi manifestasi Bahkan jinmu tidak memiliki hal seperti itu Dari mana njir Bocah ini berasal Bagaimana dia bisa memiliki seni bila diri Yang sangat kuat seperti ini Menghadapi hal itu Jinmu pun tampaknya masih percaya diri Dan berkata Pesenjangan antara kau dan aku Tidak dapat dijembatani Kau tidak cocok untuk memiliki seni bila diri Seperti itu Terserahkan saja padaku dengan baik Aku mungkin akan mengampunimu Kekuatan gajah dari jinmu pun semakin mendekati Lindong Dan Lindong kini sudah mengangkat jarinya Dan dengan tatapan mata yang tajam Lindong pun berkata Jari kelima Mengguncangi alam semesta Alam Dan Maafut Seketika dewa tangan enam Lindong Kini mulai menjelurkan lima jarinya ke arah gajah itu Dan Mak pelar Kini kedua kekuatan yang dasyat itu bertabrakan Lindong pun semakin menekan dan berteriak Jinmu Teknik kekaisaran cahaya sucimu tak terkecuali Hancurlah Dan Krak-krak Lindong pun kini semakin menekan gajah api itu Membuat kini bawaan dari jinmu pun semakin panik dan berkata Seni belan diri anak itu begitu kuat Bagaimana bisa Retakan muncul pada gajah raksasa tuan jinmu Tapi jelas jinmu pun tak menyerah begitu saja Ia pun tetap ngotot dan berteriak Kau mencoba untuk mengalahkanku Itu hanya mimpi Jinmu pun kini berusaha balik untuk mendorong Lindong Dan sangat mengejutkan Gajah raksasa itu masih bisa bertahan dengan jari raksasa Lindong Lindong pun kini semakin meningkatkan energinya Seketika keluarlah cahaya emas yang berkumpul kepada tubuhnya Dan ia pun kini langsung menekan lima jari itu Dan sangat kuat Kekuatan lima jari Lindong kini benar-benar sangat kuat Dan semakin mendorong gajah itu Dan makbeleng Seketika kini terjadi ledakan yang sangat dasyat Dan menghancurkan area di sekitar situ Orang-orang pun kini jadi berhamburan Dan dari ledakan itu kini terlihat seseorang yang terlempar Orang-orang pun jadi keheranan siapa yang terlempar itu Dan ternyata yang terlempar itu adalah jinmu Para bawaannya pun jadi heran dan berkata Bagaimana mungkin itu tuan jinmu Dan disitu jinmu pun segera berusaha untuk bangkit dan berdiri Dan sambil menahan luka di dalam tubuhnya Yang pun berkata Bucah ini dia menyembunyikan kekuatannya untuk membuatku lengah Dan melihat hal itu Moti pun di tempatnya berkata Haha dasar bucah nakal Tidak heran Dia berani memprovokasi jinmu Dia memiliki kemampuan seperti itu Sepertinya Dia belajar seni bela diri Pelindungan tubuh yang sangat kuat Itu bahkan mungkin lebih kuat dari seni bela diriku Moling pun tampak merasa sangat bangga dengan Lindong Ia pun berkata Lindong sangat kuat Dia bisa melukai seorang alis setengah langkah dari nirwana Sampai tingkat seperti ini Dan terlihat saat ini Jinmu pun ngos-ngosan dan menahan tubuhnya Agar tidak jatuh Sementara itu Lindong pun kini mengeluarkan tombaknya lagi Jelas hal itu membuat jinmu sangat kaget Karena tiba-tiba saja Lindong pun langsung melesat ke arah jinmu Dengan membawa tombaknya Jinmu pun sangat panik dan berteriak Pucah beraninya kau Lindong pun langsung menyahut Kau mencoba membunuhku Jadi kenapa aku tidak berani Dan mak dahwar 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 Lindong pun kini menyabatkan tombaknya dengan sangat cepat kepada jinmu Jinmu pun tampak keteteran Menangis tebasan-tebasan dari lidong Lindong pun dengan penuh semangat berkata Jinmu kau berada di ranah setengah langkah nirwana Kamu belum mengeluarkan semua kekuatanmu kan Hal itu membuat orang-orangmu jadi bengong Melihat kemampuan Lindong itu Dan mak dahwar Tombak lindong pun kini mulai mengenai jinmu Jinmu pun merasa kesakitan dan berkata Ini sangat buruk Luka dalamku terlalu parah Jinmu pun kini terlempar sangat jauh Tapi dengan cepat Lindong pun segera melesat untuk melakukan serangan lanjutan Hei kau mau lari ya Ucapnya Matilah kau dan Mak Tuang Lindong pun menusukkan tombaknya dengan sangat keras ke arah jinmu Jinmu pun berusaha sekuat tenaga untuk menangisnya Tapi sayang sekali Tombak jinmu ini dapat ditembus dengan tombak lindong Dan mak Rak Tombak lindong ini benar-benar menusuk tubuh jinmu Tapi tak disangka Tubuh jinmu itu Bisa menahan tusukan dari tombak lindong Karena dari tubuh jinmu Kini muncul percikan-percikan api Dan menahan tusukan dari lindong itu Jinmu pun disitu berteriak Kau mencoba membunuhku Itu hanya mimpi Aku mempunyai kostum api jiwa yang melindungiku Bahkan Serangan dari seorang alis setengah langkah dari Nirwana Tidak akan bisa membunuhku Apa yang akan bisa kau lakukan Lindong pun tak menyerah begitu saja Ia pun segera mengangkat tangan satunya lagi Untuk melakukan pukulan Dan Mak Tahuar Tangan kiri lindong pun kini segera memukul dada dari jinmu Pukulan yang sangat keras itu Membuat jinmu pun kini terlempar dengan sangat jauh Jinmu pun sangat kaget dengan hal itu Dan tanpa ampun Lindong pun kini melesat Untuk menghajar jinmu lagi dan berteriak Mari kita lihat berapa lama kau dapat bertahan dengan seranganku Melihat tuannya diajar habis-habisan oleh lindong Para bawaan dari jinmu pun segera akan melakukan tindakan Untuk melindungi seniornya Tapi tak diduga Mereka pun segera ditahan oleh rekan lindong Para bawaan jinmu pun jadi terkejut dan berkata Sialan Siapa kalian Beraninya kalian menghalangi jalan kami Sementara ketika rekan lindong pun kini sudah bersiap Untuk melakukan serangan Molin pun berkata Hei kalian mau mencoba ikut campur Itu tidak mungkin Duyun pun menyahut Seperti yang kita harapkan Formasi ini sangat hebat Zengman pun juga menyahut Haha kakaisaran caya suci Bahkan tidak memiliki banyak kultifator Pada tahap puncak manifestasi yang tersisa Bahkan ranah setengah langkah nirwana pun Sekarang sudah tidak bisa melakukan apa-apa Ketika bawaan dari jinmu Kini sudah tidak bisa berkutik lagi Jinmu yang merasa sudah kepepet Dia pun lalu berteriak kepada Hei 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 Kita adalah rekan Jika kakaisaran caya suci kami terkena serangan Aku khawatir kau juga tidak akan memiliki Banyak keberuntungan dalam kunci harta karun kuno Dan kini Hei pun mulai melirik lindong Dan ia pun lanjut berkata kepada lindong Hei temanku Meskipun mungkin ada keluhan Antara kau dan jinmu Cukup sampai disini saja Seseorang harus selalu menarik garis Untuk mempertahankan hubungan yang baik Kekaisaran caya suci Punya banyak teman di kota yang ini Jika kau melewati garisnya Kau akan membuat banyak keributan Saat kau tiba disini Aku takut Ini tidak akan berakhir dengan baik untukmu Bisa-bisa Hal itu menyebabkan kekaisaran besar Menyerang bersama-sama Bahkan jika kau memiliki kekuatan yang cukup Untuk membalikkan langit Akan sulit untuk melarikan diri hidup-hidup Mendengar kata-kata dari Hiu Lindong pun kini mulai berpikir dan berkata di dalam hati Sepertinya Membunuhnya akan menyebabkan masalah besar Jika boneka roh darah telah dimurnikan Aku tidak perlu terlalu khawatir Dan kini Lindong pun segera menurunkan tensinya dan berkata Karena seseorang berbicara untukmu Aku akan mengampunimu kali ini Jinmu Dan sambil mengangkat kepalan tangannya Lindong pun lanjut berkata Jika kau berani mengganggu orang lain lagi Aku akan membunuhmu Jelas saja ancaman dari Lindong itu Membuat Jinmu merasa sangat malu Ia pun dengan penuh menahan emosi berkata di dalam hati Sialan Hingga akhirnya Niat membunuh yang memenuhi pusat pelelangan Kini menjadi berangsur-angsur tenang Setelah pertempuran itu Nama Lindong menyebar ke seluruh kota yang Dia juga menjadi salah seorang yang memiliki wawenang tertinggi Bahkan para reporter pun disitu sangat kagum dengan Lindong hari ini Mereka pun berkata Dia sangat hebat Ia membuat Jinmu sampai seperti itu Tidak dilakukan lagi Ini akan menjadi berita utama hari ini Sedangkan Jinmu pun hanya bisa berkata di dalam hati Sambil memandang Lindong Teruslah kau bertindak sombong Cepat atau lambat Aku akan membuatmu menanggung penderitaan yang lebih buruk dari kematian Tapi tampaknya Lindong disitu santai saja Dan sangat percaya diri Ia pun lalu mengeluarkan hartanya lagi Dan Lindong pun berkata kepada Moti Hei Moti Aku akan menjual tubuh guntur matahari besarku Untuk 10 ribu bilirwana Apa kau mau membelinya? Moti pun tampak terkejut Karena awalnya Dia menawar dengan 12 ribu bilirwana Moti pun jadi senang dan berkata Haha Kau memperlakukanku dengan baik Kenapa aku tidak membelinya? Tapi jelas Hal itu membuat Hiu jadi kesel dan berkata Aku menyukainya lebih dulu Namun Dia baru saja menjualnya ke Moti dengan sangat murah Moti pun kini mendekat kepada Lindong dan berkata Kalau begitu Ini adalah 10 ribu bilirwana Aku Moti dari kekaisaran metal Sedangkan Lindong pun juga langsung memperkenalkan dirinya kepada Moti Dan mereka pun Kini saling berkenalan Dan kini di dalam hatinya Lindong pun merasa Sangat senang Karena dia Hampir mempunyai 30 ribu nirwana Lindong pun segera mengeluarkan hartanya lagi Dan berkata kepada Moti Iya Aku juga punya harta roh tingkat bumi loh Apa kau tertarik? Akan tetapi Moti pun disitu merasa Dia sudah mempunyai lebih dari cukup harta roh tingkat bumi Akan tetapi Lindong pun kini terus merayu Moti Lindong pun Kini segera mengeluarkan kemampuan salesnya Ia pun berkata Jangan khawatir Kau baru saja mendapatkan kupon paket merah 200 Kau bisa menggunakan kupon ini untuk membeli 3000 belirwana denganku Penawaranku ini hanya berlaku untuk hari ini loh Kamu akan menerima diskon pembelian Kebetulan Tabuan cahaya suciku Awalnya seharga 3200 belirwana Tapi sekarang kau dapat membelinya Hanya dengan harga 3000 Dan tambahnya Moti pun kini kepincut dengan kata-kata Lindong Ia pun lalu berkata Oh oh begitu ya Sepertinya cukup bagus Baiklah aku akan membelinya Lindong pun menyahut Bagus Ini adalah keputusan yang tepat Rekan-rekan Lindong pun tambah heran melihat hal itu dan berkata Eh apa-apaan ini woy Sementara kini Moti dan Lindong pun mulai berjalan berdua Dan disitu mereka saling ngobrol Moti pun berkata Saudara Lindong Mengapa kita tidak mencari tempat untuk berbicara Lindong pun menyahut Tentu saja Sementara Jinmu pun kini semakin sangat marah Tetapi Ia sudah tak berkutik lagi melawan Lindong Dia pun lalu memukul lantai dengan sangat keras Beraninya Dia menjual harta roh tingkat bumi kekaisaran cahaya suci kami Aku benar-benar ingin menikamnya Dan dia Bahkan melakukan penjualan dengan omong kosong Hiu pun segera menenangkan Jinmu dan berkata Saudara Jinmu Becah ini bukanlah lawan yang mudah Satu musuh lagi Dalam pertempuran untuk kunci harta karun kuno Jinmu pun menyahut Apa yang kau takutkan Dia hanya mengandalkan pada seni bila dirinya Ketika kita mendapatkan kesempatan berikutnya Kita akan menyerang bersama-sama dan membunuhnya Terahkan sebelum dia bisa beraksi Hiu pun lalu balas berkata Terus bagaimana kalau motif berpihak pada bucah itu Jinmu pun lalu menjawab Jangan khawatir Aku sudah bersekutu dengan beberapa kekaisaran kuat lainnya Ketika saatnya tiba Tak seorang pun dari mereka akan bisa melarikan diri Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyemak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh